Halo semua, selamat datang di videoku kembali Kali ini dalam videoku, aku bersama istriku kita mau membuat sebuah konsep video baru ya Dimana kami mau sharing mengenai dunia bisnis Nah kemarin itu kita habis nonton channelnya Tom Si Ifle ya Dimana bintang tamunya adalah Ko Andrew, pemilik dari Pusat Gade Indonesia Itu sangat menarik ya topik pembahasannya ya Dan aku pun tiap kali dia diundang podcast, always nonton ya Karena mindset berbisnisnya itu menarik Nah, kamu kemarin gimana sayang? Apa aja poin-poin yang kamu dapet ketika menonton video wawancara Tom Si Ifle dengan Ko Andrew? Ya, aku kemarin kan sempat nonton Andrew ini ya Dia seorang bisnis yang luar biasa ya Pemikirannya juga menurutku Ya, yang kemarin aku nonton itu yang aku dapat pertama itu harus mengupdate skill ya Jadi, kan kalau usaha itu gak bisa kita hanya sampai di situ gitu Jadi, dia bilang kalau sukses itu harus mengupdate skill terus gitu Kalau dia merasa bahwa bisnisnya ini mau berkembang sangat besar Dia harus terus update, update, update Jadi, gak bisa hanya beli sampai di situ aja Jadi, jangan sampai puas secepat Puas cepat lah gitu Terus yang kedua, aku juga dapat karakter pengusaha itu seperti apa ya Dia bilang ya Jadi, karakter pengusaha hebat itu ya harus punya ini punya apa itu untung dalam bisnisnya Jadi, kalau dalam pengusaha itu kalau misalnya gak untung ya berarti gak punya karakter bisnis yang hebat Pengusaha yang hebat Tapi, dia bilang bukan pemimpinnya tapi pengusaha Dia bilang gitu Nah, terus yang ketiga ya apa namanya Dia juga kemarin sempat bilang ya Aku satu ini sih yang kayak Menurutku pemikirannya off the box ya Karena setiap perusahaan dimana pun yang aku temui Ketika interview itu kan pasti merekrut orang itu dengan 10-15 menit ya Jadi, setiap orang dipanggil, wawancara dan sebagainya 10-15 menit Dan mereka bilang kalau dengan seperti itu bisa mengenal orang tersebut Padahal tidak Jadi, menurut Andrew ini Dengan cara interview atau wawancara itu Tidak buat dia itu mengenal karyanya siapa Jadi, dia mau merekrut banyak orang Sebanyak-banyaknya Jadi, dia akan melihat nih Sampai 3 bulan Apakah karyawan ini bisa melakukan semaksimal dia atau tidak Jadi, kalau misalnya selama 3 bulan itu dia bisa melakukan yang terbaik Sesuai standar dia atau karyawannya Ya, berarti dia melihat bahwa karyawan itu punya potensi Tapi, ketika selama seminggu doang nih Tiba-tiba karyawannya itu kerja malas-malesan Atau bahkan absen dan sebagainya Ya, berarti itu karyawan itu tidak punya potensi Tapi, ketika selama 3 bulan dia memberikan yang terbaik dalam dirinya Bahkan juga bisa on time dan sebagian macam punya potensi yang luar biasa Nah, di situ dia bisa menilai bahwa karyawan itu layak untuk diperjuangkan Itu sih, terus juga Nah, dia juga bilang gini ya Kadang kan gak banyak pengusaha itu bisa Ini ya, bisa kayak seperti Andrew Karena, aku melihat gini Ketika dia berasa bahwa dirinya udah menganggur gitu Berasa dirinya kayak Aduh, kok jam kerjaku ini menurun ya Atau, oh kok banyak hal yang gak bisa kukerjakan ya Nah, di situ dia merasa bahwa dia perlu expand Untuk usahanya Jadi, ketika dia merasa bahwa dia sudah banyak menganggur Dan dia butuh satu hal yang harus dikerjakan Dia expand untuk usaha yang lainnya gitu Yang dia mau buka Jadi, pengusaha itu gak bisa berhenti ya Harus ada terus move, move, move Sehingga banyak nanti yang mungkin Bukan hanya satu usaha, tapi banyak Karena apa? Karena ketika dia merasa bahwa usahanya sudah bisa ditinggal Dia bisa expand ke usaha yang lain gitu Itu sih yang aku dapat dari podcast kemarin Dan selebihnya, paling ya dia menjelaskan tentang usahanya dulu apa Dan dia juga pernah bergerak di usaha Pinjol juga, sampai dia franchise Sama orang Cina juga gitu Terus dia pernah rugi sampai 2 miliar Terus juga pernah Apa menjelaskan tentang Pegadainya gimana sistemnya Selibinya itu sih Memang wawancara dengan Kok Andrew ini memang menarik Apalagi ini masih ada part 2-nya Pasti yang part 2 juga menarik ya Yang aku pelajari Dari kok Andrew ini ketika diwawancara Dia selalu punya prinsip ya Bahwa usaha yang dirintis itu Dia memang dari nol dan dari bawah Jadi gak ada usaha yang akan langsung tiba-tiba booming Kan dia punya sekitar 800 outlet ya Hampir ke seribu pusat gada Indonesia ya Kemarin udah seribu Kemarin udah seribu Berarti udah sangat luar biasa ya Maksudnya dia sendiri pernah jadi orang yang di kasirnya Dia pernah jadi di tokonya Pernah ketipu, pernah gini dan gitu Itulah yang namanya pengusaha Aku juga melihat dia selalu punya rutinitas yang Rutinitas yang dibangun ya Tiap pagi ini dia olahraga Dia kerja Dan itu yang selalu dia konsisten pertahanin Nah itu sih tantangan buat kita para pengusaha Kalau mau jadi pengusaha ya Bisa gak kita itu tetap konsisten Gak pake mut-mutan Tapi tetap memberikan yang terbaik setiap harinya Konsisten terus Terus ada beberapa juga tuh Kayak yang dia bilang itu Waktu dia di pegadaian ya Dia tuh selalu cari nih Selalu cari kayak Meriset ya apa sih kok bisa Customernya itu menurut Kenapa gitu Karena itu dia bertanya sama karyawannya Terus pas karanya ngomong Karena temannya pinjem di pegadaian Terus karyanya ngomong gini Teman saya malu pak Mau ini mau minjem lagi disini gitu Karena dia minjem tuh gak bisa bayar Jadi barangnya ya di sekitar lah ya kan Nah sudah dia berpikir Kayak oh berarti Ketika ada customer gak bisa bayar Dia akan menjelaskan Ibu bapak boleh dong Kalau ibu bapak mau menjem lagi Kami gak membacklist bapak ibu Kayak gitu Jadi dia menjalin sil Apa tali itu kepada Tali apa ya Kepercayaan lah ya Kepada customer yang lain gitu Jadi kayak customer itu gak malu gitu Tetap mau Memakai jasa pegadaiannya Terus juga Kemana itu dia bilang Dia pernah Apa itu namanya Aku bilang tadi kan Dia pernah bisnis dipinjol ya Nah dia tuh sempat Kayak berpikir kayak gini Ketika dia men-screening Orang-orang yang dia pinjem Nah dia tuh Dia tuh harus bisa menilai Bahwa orang ini sanggup gak Mengembalikan uang tersebut Jika dia salah menilai bahwa Orang ini gak salah Eh gak bisa mengembalikan Berarti bukan Ditagihnya yang disalahin Tapi dirinya sendiri gitu Jadi kayak istilahnya Ketika dia menagih orang Ya terus dia gak bisa bayar Ya jangan salahkan orang itu Tapi salah Salah orang yang memberi pinjaman Gak bisa menilai bahwa orang itu gak sanggup Mengembalikan uangnya Jadi kayak mindsetnya tuh Berubah ya gitu Karena orang kan berpikir ya Kayak Ih ini orang kok bisa bayar hutang gitu Berarti yang disalahin orang yang gak bisa bayar itu kan Nah tapi kalau dia beda Dia malah menyalahkan dirinya Bahwa dia tuh gak bisa menge-screen orang ini Orang ini gak bisa bayar Berarti dia salah menilai Dan itu Beda sih pemikirannya aku Kayak wow gitu Selalu Iya bener setuju ya Nah itu tadi adalah beberapa Rangkuman ya Kalau kalian mau nonton lengkapnya Akan ada di podcastnya Tom Siifle Dengan Ko Andrew Itu menarik banget ya Karena judulnya itu cuma perlu modal 3 juta Itu dia punya apa Sinar Mutiara itu ya Ciptakan miliarder dari jualan HP Jadi Barang-barangnya dia ini Kan gadenya elektronik tuh Elektroniknya itu Ada kemungkinan gagal bayar Itu sekitar Gak nyampe 10% sih katanya Tapi ternyata itu Gede banget ya Waktu aku nonton di IG-nya Nonton di Apa di Story-nya Ko Andrew itu Ternyata Itu udah kayak Salah satu paling gede mungkin ya Reseller handphone terbesar ya Berarti Dari Banyak cabang itu Banyak banget yang juga gagal bayar Yang juga HP-nya disistribusikan Itu Bener-bener sangat Apa Sangat Nah aku sih Sebagai orang yang nonton videonya itu Itu sangat-sangat Brilliant sih Jadi Bagaimana Hulu hilirnya Alurnya Ini kalau gagal bayar Gimana Ini bener-bener rapi Jadi gak Gak heran sih Kalau Bang Hotman bilang Dia ini manusia 5 triliun Nah moga-moga Video ini membantu Next Kita akan buat video Seperti ini lagi Kita akan Kulik ya Kita akan Routine nonton video bisnis Dan kita akan Bagiin sharing Insight apa yang kita dapat Dari situ Oke Sampai jumpa di video Menarik lainnya Dadah